Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita di channel Sumber Da'awakvisialah. Ada yang sangat menarik untuk kita simak. Ini Profesor Legend. Pokoknya Profesor yang pernah bikin geger kubu sebelah. Oke, tanpa berapa-lama? Tanpa berbahasa-bahasa, langsung saja kita melihat analisa statement tangkapan beliau. Masalah Bill Press. Masalah kemenangan Pak Prabowo dan Mas Gibran. Let's go. Ketika Bomega menyampaikan surat Amikus Kurei itu yang disampaikan oleh Pak Haslok. Saya mengatakan ini bukan barang baru dalam pengadilan. Tradisi hukum Romawi maupun tradisi hukum Islam itu terjadi. Jadi sebenarnya yang mengajukan pendapat hukum kepada mahkamah itu, kepada pengadilan itu adalah pihak di luar yang berperkara. Jadi dia tidak punya kepentingan langsung dengan perkara itu. Tapi dia mengatakan, hakim coba memperhatikan hal-hal yang lebih dalam. Karena putusannya nanti ini akan membuat implikasi yang luas bagi kepentingan warga masyarakat. Menulis suratlah mereka kepada pengadilan. Atau kadang-kadang malah pengadilan yang meminta dalam tradisi hukum Islam begitu. Ada hakim-hakim di Irak, di Kufah maupun di Baghdad pada waktu itu. Menulis surat kepada Imam Shafi'i yang tinggal di Madinah mengenai sesuatu masalah. Imam Shafi'i ini adalah pendiriman Shafi'i yang besar sekali. Dan jawaban Imam Shafi'i itu, itu memberikan perspektif kepada hakim. Nah saya bilang, amikus kurei itu lebih kurang sama dengan memorandum ad inforandum dalam hukum di Indonesia ini. Artinya ketika perkara sudah selesai, pemeriksaan sudah selesai, alat-alat bukti sudah diserahkan ke hakim. Kemudian pihak, katakanlah saksi, ahli semua sudah didengar. Sudah close, tiba-tiba ada perkembangan baru terjadi. Nah itu boleh disampaikan ke Majelis Hakim sebagai memorandum ad inforandum. Hanya memberikan perspektif kepada hakim, tapi tidak boleh dirujuk dalam putusan. Nah itu saya katakan berapa hari sebelum MK ambil keputusan. Dan itulah yang kemudian terjadi, ya. Dalam putusan yang dibacakan oleh Mahkamah Konstitusi kemarin, baik putusan nomor satu maupun nomor dua yang diajukan Pak Ganjar maupun diajukan oleh Pak Hanis, itu dikatakan menimbang, membaca. Amikus kurei dari ini disebutkan. Tapi dalam pertimbangan hukum, itu tidak ada satupun yang dikutip. Nah, jadi betul apa yang saya katakan, dia dibaca oleh hakim untuk memberikan perspektif terhadap perkara ini, tapi tidak boleh dirujuk. Karena kalau dirujuk, dijadikan bahan pertimbangan hukum. Jadi tidak fair. Kalau memang dirujuk, itu kan sama dengan keterangan ahli. Keterangan ahli disampaikan, ahlinya kan harus dihadirkan. Ahlinya kan harus disumpah. Kalaupun dia mengajukan, bukan datang langsung, ya. Tapi dia hanya menyerahkan pendapat tertulis begitu, itu boleh saja dia melakukan sebegap afidafid. Seperti itu diajukan. Tapi para pihak diserahkan untuk membaca, dan kita boleh menanggapi. Nah, kalau orang ini hadir di persidangan juga tidak, tiba-tiba dia langsung berikan kepada hakim, dan hakim merujuk. Terus kita bilang, loh, saya sebagai pihak memperkara, tidak pernah membaca apa yang dia tulis. Iya, iya. Nah, itu kan kalau begitu kan jadinya intervensi kepada pengadilan. Intervensi. Cernak. Yang kita dapat, ya, setelah kasus ini kemudian melarik perhatian masyarakat, ada puluhan berangkali, ya, yang mengajukan itu ke MK sebagai amicus quaei. Tapi ya, kalau kita seleksi satu demi satu, ya tidak bisa juga dikatakan bahwa mereka adalah pihak yang tidak berkepentingan. Biasanya Bumega, bagaimana kita bilang Bumega tidak punya kepentingan? Memang Bumega bukan pihak yang memperkara di pengadilan, di bakamat konstitusi ini. Tapi ini kan sekretah antara, salah satu pemohonnya itu adalah Pak Ganjar dan Pak Mahfud, ya. Itu adalah pasangan calon. Jadi mereka maju ini bukan sebagai pribadi. Harus dua orang. Kalau misalnya Pak Mahfud nggak mau, nggak ngasih kuasa kepada para lawyers, nggak bisa. Nah, harus dua orang. Pasangan calon. Nah, pasangan calon ini kan dicalonkan oleh BDIP. BDIP ketuanya siapa? Ketuanya Bumega. Jadi susah, kalau BDIP bilang tidak punya kepentingan. Nah, jadi baguslah. Ini MK telah memulai sesuatu. Jangan sampai besok-besok ada perkara di pengadilan, ya, orang mengaku sebagai amicus quaei. Ya, terus kalau yang nulis surat kepada pengadilan itu preman, terus mana? Nggak, 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 amicus quaei. Tapi di balik semua itu nggak nyanyi. Ya, ya. Karena kalau dijadikan kepentingan seperti itu. Jadi gambarnya seperti itu. Atau orang-orang yang sangat berpengaruh. Yang bisa mempengaruhi pengadilan. Dan sekiranya itu membuat pengadilan kita jadi tidak fair. Nah, Prof. Ini juga nih, Prof. Gimana sih Prof melihatnya ini dari bertiga kali ya kita berperkara di MK ini selama penghitungan hasil ini ya, Prof. Karena Prof. ini ikut semua nih kayaknya kan. Dari 2014 ikut, 2019 ikut. Sekarang pun juga ikut gitu. Dan ini kalau kami publik melihatnya ini agak dinamis yang sekarang ya. Maksudnya ada menteri-menteri yang ikut gitu kan. Dan lebih banyak dinamika. Tiga pihak, tinggi dua kandidat yang mengajukan permohonan. Kemarin Bung Budi komentar. Komentar di video saya. Cuma satu lah. Cuma satu kan. Sekarang lebih dinamis gitu. Pokoknya Bung Budi, Bung Ari kan. Bahkan kemarin saja, nama saya aja disebut di sidang beberapa kemarin. Kaget gue, gue pikir lu, ini apa nih lu nih? Oh ternyata ini. Ikut dalam cawe-cawe ini loh. Saksi cawe-cawe. Saksi sejarah cawe-cawe presiden ini loh bro. Nah pertanyaannya, gimana sih Prof. Melihat persidangan kali ini tuh angkanya paling jauh nih. Tapi kayaknya paling sengit nih dinamikanya ketimbang yang dulu. Dulu kan lebih tipis-tipis jaraknya. Baik di dalam atau di luar sidang ya. Itu udah tahu nih arahnya mau kemana. Ini udah selesai nih udah gitu. Memang karena pemohonnya ada dua ya. Jadi dinamikanya itu agak terasa dibandingkan hanya satu pihak pemohon, satu lagi pihak terkait. Dan sekali ini juga memang apa namanya bahan-bahan atau bukti-bukti yang diajukan itu lebih banyak dibandingkan dengan sebelumnya pada tahun 2019 sebagai satu contoh. Pada waktu itu Pak Bambang Ujayanto mengatakan mereka punya bukti empat kontainer. Saya pikir makanya kontainer yang ditanyung. Oke, iya, iya. Itu kontainer jucian yang didorong. Kontainer jucian. Ternyata ini. Cucian. Ya, ada plastik yang. Oh, itu kontainer yang. Kontainer jucian. Iya. Jadi, tidak sebanyak itu. Dan kali ini memang cukup banyak saksi ahli dihadirkan di persidangan dan mungkin juga banyak pelajar-pelajar yang terkenal ya hadir di persidangan. Baik di pemohon situ ada tokoh-tokoh besar lah seperti Pak Mulia Lubis, yang kemudian di sebelah sana ada Pak Makhdir Ismail, ada Pak Hendri Yoso Diningrad, di kubunya Pak Anies itu juga ada tokoh-tokoh besar ya. Ada Pak Sugito, ada Pak Refli Harun, ada Pak Bambang Ujayanto, dan lain-lain. Ada Ahmad Yani. Ya, tokoh-tokoh yang dikenal luas lah dalam dunia advokat. Dan di barisan kami ini ya ada tokoh-tokoh yang ya, mulai yang kalem-kalem. Tokoh-tokoh legend. Masih Buan, tapi ada Pak Otek Kaligis, ada Hormon Paris, ya udah tambah rame aja dunia. Ada sirkusnya juga, bro. Bagi saya sendiri ini satu pengalaman juga ya. Oke, gas. Saya jadi ketua tim. 2019 jadi ketua tim juga. Pada waktu itu banyak tokoh-tokoh senior ya. Ada Pak Wayan Sudirta, ada Teguh Samudera, Luhut Pangaribuan, tokoh-tokoh yang gak gampang diatur-atur juga. Kemarin pun juga saya membayangkan bahwa ini kok ada Pak Otek Kaligis, ada Pak Hormon Paris, ada Pak ini. Gimana ngatur-ngatur orang ini? Iya, gimana. Ini kayak Real Madrid ini, bro. Los Galatikos ini ya. Pak Yusul Landai yang jadi komandan gitu. Jadi itu bisa ngatasi. Ya, para tokoh-tokoh ini gitu ya. Bukan apa-apa. Bukan saya lebih hebat daripada beliau-beliau itu. Enggak juga sebenarnya. Tapi ya, karena memang bidangnya kan, kalau di MK itu kan bidangnya hukum tetanegara sebenarnya kan. Nah, jadi... Ya, betul. Hukum tetanegara. Iya, 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 iya. Tantanegara. Ya, di... Tapi ya, komandannya sih bukan Pak Refli kemarin. Jadi, Pak Mulia Lubis, ya... Pak BW? Bidangnya juga, pernah mengajar masalah HAM juga dulu di... proses hukum MUI, ya. Jadi, di kelompok saya ini ya memang ada saya yang hukum tetanegara sama Pak Fahri. Fahri Bahmit. Fahri Bahmit, ya. Ada anak saya juga Yuri yang jadi sekretaris tim juga bidangnya hukum administrasi negara. ya, ya, ya. Memang menarik. Kalau Pak Hotman, ya kita tahulah, ilmunya kan kepali tanah. Apa-apa ini? Ya, ya. Gak soke, kasih. Daripada... Cidanya MK. Agak si dekat temanggawira punya ini. Orang si jenis. Hotman-nya sama entertainment. Iya, bener. Kalau Pak Legis kan pidana dasarnya. Begitu aja. Baguslah. Semua bisa bekerjasama. Dan mungkin kalau saya teranggap terlalu serius, ya ada Hotman. Jadi ada ketawanya, ada lucu. Penuh warna kalau ada Bang Hotman. Iya, iya, iya. Ada sirkusnya ini. Nah, ini. Ini yang menarik, Prof. Kalau kita, apa, ulas ya. Apa namanya disetting materi, disetting opinion-nya tiga hakim ini, Prof. Kayaknya mereka, quote-unquote, mengamini, Prof. Apa yang menjadi fakta-fakta persidangan atau materi gugatan dari baik pasangan ganjar ataupun dari Mas Anies, gitu. Misalnya Sadi Istra, hakim Sadi Istra, mengatakan terjadi ketidaknetralan sebagian PJ Kepala Daerah menyebabkan pemilu berlangsung tidak jujur dan adil. Kemudian, politisasi bahan sos dan mobilisasi aparat beralasan menurut hukum. Karena itu Sadi seharusnya MK memerintahkan untuk melakukan pemungutan suara ulang. Kemudian, ya, hakim ini juga dalam disetting opinion-nya ketidaknetralan juga bicara dan ketidaksetaraan dari para peserta pemilu, gitu. Kemudian, lagi-lagi ini menilai ada pejabat yang berkelindan dengan pemberian bansos, lagi-lagi materi bansos, ketidaknetralan. Ariefi Dayat juga seperti itu. Itu, apa namanya, hal-hal yang kita anggap kayaknya diaklimasi, Prof. Fakta-fakta persidangan dan kesaksian-kesaksian yang ahli yang dihadirkan baik oleh pihak Ganjar ataupun pihak Anis, gitu. Prof. Yusuf melihatnya gimana? Artinya kan ada yang meyakini dan mengamini juga, Prof. Apa yang terjadi? Artinya kan memang pendapat hakim terhadap fakta-fakta yang terungkap di persidangan itu kan bisa berbeda juga. Jadi kalau kita mengatakan objektif atau objektifitas kan itu persoalan filsafat sebenarnya. Bagaimana kita bisa subjektif dan bisa objektif dalam memperhatikan segala sesuatu yang berkembang seolah persidangan itu. Tapi yang paling penting sebenarnya adalah para pihak itu sudah didengar baik pemohon, termohon, KPU, maupun pihak terkait. Itu diberikan kesempatan yang sama. Boleh mengajukan saksi, boleh mengajukan ahli, boleh berpendapat sendiri, boleh juga menyerahkan alat-alat bukti seperti surat dan lain-lain. Dan bahkan ada pihak yang dipanggil oleh makamah yang kami nggak boleh nanya. Hanya hakimah yang boleh nanya. Itu para menteri. Jadi bagaimana kemudian mereka menggali keterangan itu pasti punya sudut pandang yang agak berbeda-beda. Jadi mayoritas hakim memang mengatakan bahwa pengarahan aparat depotisme atau penggunaan pejabat-pejabat kepala daerah itu tidak terbukti menurut hukum. Tapi tiga hakim itu mengatakan terbukti menurut hukum. Dan saya kira putusan dari International Court of Justice di Den Haag pun sering juga. Hakim itu. Bahkan mereka diperkenalkan untuk voting. Voting jadi majoritas hakim mengatakan setuju. Mereka tidak setuju dan keputusan diambil. Sebab itu saya sendiri yang dulu menyusun undang-undang MK itu dalam undang-undangnya itu jelas pemantaran. Jumlah hakim MK itu sembilan. Hakim itu boleh menyidangkan perkara dengan sekurang-kurangnya. Harusnya ada tujuh hakim. Nah supaya ganjil. Supaya kalau terjadi perbedaan pendapat itu ada majoritas hakim. Nah kemarin itu agak mengkhawatirkan setuju. Karena dengan delapan hakim. Sebenarnya delapan hakim itu tidak sejalan dengan undang-undang makamah konstitusi sendiri. Yang mengatakan kalau tidak sembilan ya tujuh. Begitu. Nah kalau sekiranya kemarin itu ada empat disenting. Empat ambil keputusan deadlock. Ya remisi Prof. Ya. Deadlock tidak bisa ambil keputusan. Tapi ternyata dari delapan itu lima bersepakat. Nah tiga disenting. Tiga itu agak mirip-mirip disenting itu. Tapi ada perbedaan. Perbedaan juga sedikit antara mereka. Tapi putusan yang berlaku adalah putusan yang ditandatangani oleh semua sebenarnya. Bukan hanya lima hakim yang setuju. Hakim yang tidak setuju pun ikut menandatangani putusan itu. Cuma dihormati pendapatnya. Dan kemudian pendapatnya juga ditulis sendiri. Jadi seperti Pak Arief Hidayat itu 59 halaman. Jadi cukup panjang. Ya mungkin 59 halaman itu berapa hari beliau mengetik apa namanya pendapat yang berbeda itu. Walaupun di awal-awalnya itu saya melihat baik Pak Saldi maupun Pak Arief. Itu Pak Hidayat maupun Ibu Ermi itu sebenarnya lebih banyak mengumpulkan pendapat. Pandangan. Tentang demokrasi. Tentang pemilu. Tentang apa-apa. Belakangan baru mengumpulkan fakta. Menurut saya sih sebenarnya tidak perlu seperti itu. Ini kalau saya lihat dari sudut pandang akademisi ya. Karena dia dissenting. Itu kan perbedaan dia dalam menilai fakta-fakta. Yang terungkap dalam persidangan. Diungkapkan fakta-faktanya. Menurut dia terbukti. Lalu dia mengatakan. Mestinya putusannya begini. Tapi kan lebih banyak. Apalagi Pak Hidayat kan. Itu membicarakan BPU-PKI. Membicarakan PPKI. Filosofi kita bernegara. Ujung-ujungnya baru mengemukakan dissenting. Nah dissenting itu betul-betul seperti halnya putusan itu sendiri. Putusan itu kan ada pertimbangan hukumnya. Mengatakan ini, ini, ini. Lalu yang akan mengatakan tidak terbukti dan tidak beralasan hukum. Dia bisa mengatakan terbukti dan beralasan hukum. Nah barulah kemudian dia mengemukakan. Apa yang seharusnya diambil oleh makamah konstitusi. Jadi tiga-tiganya sama berpendapat bahwa. Harus dilakukan pilpres ulang di beberapa provinsi. Saya tidak ingat lagi satu-satu provinsi yang disebutkan. Jadi itu semacam satu catatan saja. Bahwa putusan pengadilannya. Tapi tidak mengurangi keabsahan bahwa putusan makamah konstitusi itu menyatakan bahwa. Menolak permohonan. Kedua permohonan itu seluruhnya. Dan kita juga mengajukan SFC. SFC kita pun ditolak seluruhnya oleh makamah konstitusi. Tapi dalam pokokan perkara. Permohonan mereka ditolak seluruhnya. Jadi dari putusan kemarin. Sebenarnya agak milihlah. Dalam putusan 2019. Ya. Walaupun kalau kita melihat undang-undang pemilu. Maupun peraturan makamah konstitusi nomor 4 tahun 2023. Itu sebenarnya membatasi putusan MK itu. Kewenangan MK itu kan hanya mengadili sekitar hasil pemilu saja. Tapi mereka selalu mengkaitannya juga dengan hal-hal yang mempengaruhi hasil seperti itu. Nah walaupun sebenarnya bagaimana bisa dibilang mempengaruhi. Karena mereka tidak mengumumkakan hasil yang mereka klaim mereka peroleh. Nah itu agak keganjiannya seperti itu juga. Kalau lah MK misalnya mau mengadili perselisian. Ya perselisian angka. Terus dia mau mengadili. Apa penyebab terjadi perbedaan antara angka yang mereka klaim. Dengan angka yang dikumpul oleh KPU. Kedua pihak kan tidak mengemukakan berapa angka yang benar menurut mereka. Dan berapa angka yang dikumpul oleh KPU. Lantas kita bertanya kalau memang MK mengatakan dia boleh mengadili. Tapi mencari sebab kenapa terjadi perbedaan angka ini. Kedua pemohon tidak mengajukan perbedaan angka. Jadi apa yang ada bawa analisis. Bagi saya jadi tanya-tanya juga begitu ya. Kalau di media kan ini Prof kita tahu. Sek JNPDI Perjuangan. Mas Astro kan bilang. Saya menyebutkan bahwa di tim Ganjar yakin betul. Bahwa angka Ganjar sebenarnya di angka kurang lebih 33%. Itu menurut penghitungan beliau akhirnya. Apakah itu termanifestasi dalam persidangan gak Prof? Tidak ada. Mereka kemukakan dalam peti tum. Memastikan itu menanggapan bukodari. Menurut mereka sekian. Maka yang menurut KPU sekian. Minta mahkamah membatalkan angka KPU ini. Dan mensahkan angka yang benar menurut mereka. Sebenarnya kan fokusnya di situ. Jadi kalau MK mau mengkaji kenapa angka dia sekian. Kenapa KPU bilang sekian. Nah dia melihatlah. Ada gak pelanggaran-pelanggaran TSM kah apapun namanya. Tapi kalau sedari awal pemohon itu tidak mengumpulkan berapa angka yang mereka peroleh. Dan berapa angka yang dihubung oleh KPU. Terus apa yang mau diberi soalnya mahkamah konstitus. Nah guys tadi Bung Budi. Mancing-mancing prop Yusril. Sebenarnya saya klarifikasi. Beliau ingin memastikan. Memastikan statement dari Bung Kodari. Ternyata memang betul. Nah pokoknya simpulkan kalian sendiri. Tangkapi kalian sendiri. Apa menurut kalian? Tulis dulu komentar. Saya akhiri. Tetap jaga persatuan Indonesia. Rukun aman. Damai. NKRI. Harga mati. Jangan mau dipicapalah. Wabila tbq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.